Dan diceritakan dalam hikayat Setahun juga akhirnya Itu jaringan air hampir kelar Sementara kehidupan rumit tangganya si oji makin berantakan Nyeng namanya H.T. Rabotan Assalamualaikum Nah ini saya mau ngajar nih buat temen-temen Yang mau nonton seribul hikayat milenial Jangan lupa di channel youtube nya Barebangji Nonton ya Jangan lupa subscribe Terus di apa? Di apa? Di like Terus di? Komen Komen deh Itu ya Jangan lupa lo Moga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hikayat tersemilenial Berjumpa lagi dengan A.Y. Bang Munir Di Balibangji channel Pastinya A.Y. mau bawain satu hikayat Yang pasti kalau hikayat terse Dengerin ada manfaatnya Baiklah Hikayat tersemilenial Saya Munir Baiklah Baiklah Bahwa ini Hikayat ini Alhamdulillah 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 Bersyukur kita Menyengkuasa Atas kesehatan Dan keberkahan Yang kita rasain Nyari Mudah-mudahan Dengan kita bersyukur Kita dapat Keberkahannya Selawat Dan salam Atas jujur Nabi besar kita Muhammad Salam Jangan lupa Itu Bapak Hikayat tersemilenial Selalu kita berselawat Karena dengan kita berselawat Kita bakalan dapet hidayah Bakalan dapet syapat Di Omil Akhirat nanti Dan di dunia ini Kita berkah Judul Hikayat kita kali ini Nyentu Berjudul Babeh Kaya Amah Babeh Miskin Baiklah Ayo Bang Munir Bawain Hikayat ini Sahdan Diceritakan Dalam Hikayat Ada Di sebuah kampung Nyeng kampung ini Radis Susah air Orang kampung Disitu Rate-rate Nadah Air hujan Jadi Masing-masing Rumah itu Punya bak Gede-gede banget Begitu Turun hujan Beruduk-geruduk Itu Air ngalir Cubrak Cubrak Kecubrak 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 Ke dalam Daripada Itu bak Dan itu bak Berisi Banyak banget Air Yang bisa dipakai Buat nyuci Cuci piring Amin mandi Tapi Sadani Ceritakan Dalam Hikayat Orang kampung itu Kalau buat minum Dia ngambil Di gunung Yang airnya Jurnih Sejuk Dan Menyegarkan Diceritakan Dalam Hikayat Bintu Kampung Ada Namanya Babe Hasim Babe Hasim Ini Orang Tajir Kayeraya Di rumahnya Kalau Kaga Kepepet Kaga Dipakai Air hujan Itu Yang Ditaruh Di Bag Yang Gede Dia Biasa Pakai Air Gunung Yang Dia Untuk Kebutuhan Air Gunung Ini Dia Ngebayar Orang Dua Orang Ini Bername Bang Pandi Amo Bang Oji Yang Biasa Ari-ari Naik Ke Atas Gunung Turun Bawah Air Setoran Amo B.B. Hasim Berapa Ember Yang Disetorin Itu Yang Dibayar Jadi Makin Banyak Ember Yang Disetorin Amo B.B. Amo Pandi Amo Si Oji Ini Segitulah Yang Dibayar Maka Sadan Diceritakan Dalam Hikayat Untuk Setahun Berlalu Yang Namanya Bang Pandi Badan Dia Keker Dia Kalau Pak Pagi Jalan Sore Kagak Kerasi Hap-Hap Karena Badannya Sehat Seger Sementara Si Oji Kalau Nggak Kepepet Pepet Banget Dia Nggak Ngerjain Ini Karena Dia Nggak Ada Kerjaan Lain Akhirnya Ngerjain Ini Cuma Susahnya Kalau Sore Ngerentek Badannya Eh Nyaluh Nyaluh Kati Bang Oji Kalau Malem Kenapa Pijitin Apa Gue Rasanya Ngerentak Mere Hari Dipijit Lah Untuk Bang Oji Malem Malem Tuh Gerasak 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 Badannya Dipijit Pakai Puyuson Ambe Bini Entak Malem Ketika Itu Oji Sempet Ngomong Ambe Pinin Malu YB Enak Kalia Kalau Kita Punya Bambu Banyak Kita Jejerin Ke atas Gunung Itu Untuk Air Ngalir Ke rumah Babe Hasim Kagak Yang Perlu Gue Ngangkat Ngangkat Ini Daripada Ember Udah Dapet Duit Tiap Hari KT Bang Oji KT Binin Lu Ngimpi Bang Kapan Lu Punya Waktu Buat Nyari Bambu Kapan Lu Punya Waktu Buat Apa Namanya Masang Itu Bambu Kan Lumayan Yang Namanya Wajibunung Itu Kagak Rate Ya Ada Lobang Nyi Ada Ininya Gimana Lu Bikin Tiangi Makan Waktu Itu Bang Ntar Kalau Lu Ngerjain Itu Untuk Hari Hari Kita Gimana Itu KT Binin Bang Waji Itu Urusan Gue Gue Ngemikir Nanti Tapi Kalau Kire Kire Gue Kerjain Itu Setuju Tuju Tujuannya Kan Biar Gue Kagak Pake Capek Capek Lagi Nanti Gue Tetep Terimai Si Bini Kagak Banyak Ngomong Dia Bilang Ya Udah Terserah Abang Aja Yang Penting Dapur Jangan Ampe Kagak Ngembul Anak Anak Jangan Ampe Kage Jajan Kagak Sekolah Itu KT Binin Bang Waji Sadan Diceritakan Dalam Ikayat Si Oji Coba Ngomong Amin Dia Begini Pan Maksud Gue KT Si Oji Bagaimana Ji Begini Pan Maksud Gue Kita Kerja Separuh Hari Sisi Kita Ngerjain Kita Nyari Bambu Kita Tarik Itu Bambu Dari Gunung Ampe Rumah Bang Hasim Nanti Kalau Itu Jaringan Pipi Udah Jadi Pan Kita Gagak Perlu Ngangkat Ngangkat Ember Lagi Kita Gagak Payah Lagi Ngangkat Ember KT Si Oji Amin KT Si Oji Amin Pandi Dengan Santainya Si Pandi Ngomong Kagak Dah Gue Kagak Mau Ngurangin Waktu Gue Buat Satu Kerjaan Yang Si Yang Kagak Ada Gunanya Kalau Gue Mau Ngambil Ngambil Ember Tiap Hari Gue Bisa 10-15 Ember Udah Ketauan Duitnya Nanti Gue Beli Kuda Cukup Separuh Jalan Biar Kesononya Gue Pake Kuda Buat Ngangkat Air Begitu KT Si Pandi Ame Si Oji Si Oji Garuk-garuk Kepale Seari Dua Hari Dia Ikutin Omongan Si Pandi Dan Nggak Jadi Bangun Itu Jaringan Bambu Kerumai Bapak Hasim Tapi Satu Malem Si Oji Nongkrong Di depan Ruminya Sambil Ngerokok Sambil Mikir Iya Sekarang Gue Masih Muda Bising Ngangkat Air Nanti Kalo Gue Sakit Kalo Gue Tue Pagimana Iya Kayak Sekarang Aje Abis Waktu Gue Buat Ngangkat Ember Seharian Malam Ngerentek Kapan Gue Bisa Ibadah Kapan Gue Bisa Pergi Ngaji Kapan Gue Bisa Masyarakat Kalo Terus Terusan Gue Begini KT Si Oji Dalam Hatinya Oke Malam Itu Si Oji Ngambil Keputusan Buat Setengah Hari Ngangkut Ember Dengan Air Dari Gunung Ke rumah Bapak Hasim Hari Pertama Udah Dapet Lima Ember Yang Jelas Penghasilannya Separoh Daripada Penghasilan Seperti Biasa Ini Pulang Si Oji Kerumai Dan Ketemu Sama Bini Nyalo Nyalo YB Nih Duit Separoh Daripada Penghasilan Biasanya Karena Ini hari Gue udah mulai Metain Dimana Jaringan Jaringan Yang Gue Mau Bangun Besok Begini Lagi Nih Nyalo Separoh Hari Gue Angkut Air Separoh Hari Gue Ngerjain Jaringan Pipat Bininya Nggak Begitu Aja Terimi Apa Omongan Bang Waji Kalau Begini Ceritainya Gue Kudung Ngirit Ngirit Nih Biasanya Pool Bisa Nyimpen Bisa Kondangan Bisa Kemane Sekarang Kagak Lagi Cukup Buat Begitu Setahun Lebih Setahun Dua Bulan Akhirnya Jaringan Air Itu Nyampe Kerumahnya Bapak Hasim Di Bulan Pertama Masih Banyak Nyengbocor Nyengtumpah Di Jalanan Dan Kehidupan Si Waji Belum Berubah Banyak Tiap Hari Bininya Masih Ngomel Mertuanya Masih Ngomel Orang Tuanya Masih Ngomel Anak Masih Rade Kurang Percaya Apa Yang Di Perbuat Sama Bang Waji Bang Waji Tetap Yakin Kalau Untuk Air Bakalan Maksimal Masuk Kerumahnya Mbak B Hasim Karena Begitu Air Nyampe Sebulan Dia Rasain Cumi Tiga Emper Yang Bise Dia Setor Ke Bami Hasim Maka Sahdan Diceritakan Dalam Hikayat Sebulan Ini Bang Oji Kerjanya Nambel Itu Pada Aliran Aliran Air Yang Udah Pada Miring Karena Setahun Dia Kerjain Sebulan Selesai Air Lancar BC 25 Ember Masuk Kerumah Mbak B Hasim Dan Bang Oji Udah Kagak Neng Teng Air Lagi Yang Jelas Pagi Pagi Bang Oji Yang Biasanya Gerabrak Rubuk Api Subuh Udah Pergi Ke Hutan Hari Itu Bang Oji Masih Nunggu Waktu Doha Dan Sarapan Pagi Di Rume Itu Air Ngalir 24 Jam Ke Rumah Babi Hasim Hikai Terus Millenial Demikianlah Cerita Hikai Hikai Ini Semoga Ada Manfaatnya Dan Para Hikai Terus Bisa Nyimpulin Bagaimana Cara Kerja Kita Membangun Aset Aneh Bang Mundir Undir Diri Wabillahi Taufi Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Diri Surabah Berbake Pendidak Menja Indonesia Merah Menja Terima kasih telah menonton.